Gadis manis ini dikeluarkan dari grup cuma karena salah gerakan. Jadi awalnya mereka ini lagi bikin video buat di-upload di TikTok. Karena mereka ingin banget jadi selebgram TikTok. Tapi saat si cewek berkulit hitam yang bernama Nora itu gak sengaja salah gerakan. Dua temannya itu jadi kesel dan mengijiknya kalau Nora itu gak bakalan bisa jadi selebgram TikTok. Tak lama kemudian, ayah Nora datang menyebut Nora. Terus dua teman Nora itu bilang kalau Nora disuruh bikin video sama ayahnya aja. Karena mereka gak ingin Nora masuk ke dalam grup mereka lagi. Nora pun jadi sedih dan melampiaskan kemarahannya ke ayahnya. Nora bilang ke ayahnya kalau dia gak bakalan bisa jadi selebgram TikTok. Sesampainya di rumah, Nora langsung pergi ke kamar dan berbaring di atas kasunya sambil nonton video TikTok. Ayahnya pun datang ke kamarnya sambil membawa handphone. Lalu menaruh handphonenya itu di atas meja. Terus kameranya dinyalain deh sama ayahnya. Eh ternyata, ayah Nora berjoget di depan kamera. Dan Nora melihatnya. Ayah, kamu sedang apa? Kata Nora. Ayahnya pun menjawab. Kalau selama ini, dia sering sekali melihat anaknya berlatih membuat video TikTok setelah pulang sekolah. Jadi, dia menyempatkan waktu untuk menghafal gerakan itu. Si Nora mau membuat video TikTok dengan ayahnya. Keesokan harinya, video yang Nora dan ayahnya buat itu banyak yang suka loh. Ada 3 juta like di video itu. Lalu, 2 teman yang udah mengejek Nora waktu itu menghampiri Nora untuk membucuk Nora agar bisa kembali ke grupnya. Tapi Nora tidak mau dong karena Nora udah punya partner untuk jadi Instagram TikTok, yaitu ayahnya. Jadi, gimana? Lebih asyikan ayah kita kan buat jadi partner daripada teman yang agak-agak gitu deh.